Halo semuanya, baik lagi di channel gue dan hari ini kita bakal masang bilet baru di E36 Biletnya adalah kita pake P65 Gen 2 Yang sisi kiri kita pake yang RHD, yang sisi kanan kita pake flat Alasannya adalah biar cut off nya rapih Jadi yang sisi kiri naik hanya untuk ngeker rambu, yang kanan tapi tetep rapih Nah kalo kalian nanya, Bang kan lu udah pernah pake P45 nih, kenapa lu ganti ke P65 Gen 2? Apakah P45 nggak bagus? Menurut gue nggak, P45 itu bagus banget untuk harganya segitu Tapi gue kebetulan lagi ada rejeki dan P45 itu rencana mau gue pindahin ke mobil kantor Rencana ya, mau gue pindahin ke sana karena biar kalo kantor operasional malem Setidaknya keliatan lah, daripada gue beliin bilet yang super bagus buat kantor Menurut gue P45 udah lebih dari cukup ya lebih baik ya P45 yang di E36 kan masih bagus banget tuh Gue pindahin aja ke mobil yang ada di sana Nah kalo dalemnya sendiri, ini kita bakal buka ya Ini sebenernya kanan kiri RHD sama LHD sama aja Sebentar gue bakal buka, kita lihat dalemnya kayak gimana Nah oke dalemnya kayak gini, ini yang versi RHD ya Sebenernya pembedanya itu cuma di cut off di dalam ada selenoid Itu bentuknya berbeda antara yang LHD sama yang RHD Tapi dari sisanya itu sama semua Ini bisa diliat ya, Phoenix P65 Gen 2 Low beamnya 65W, yes gue percaya Sekitaran itu Low beamnya itu termasuk berat Dan gue udah ngakalin di E36 gue biar lebih ramah Itu sebagian lampunya sudah gue rubah pakai LED Terutama kayak lampu senja, lampu-lampu apa itu udah gue rubah jadi LED Jadi gak terlalu beban di kelistrikan Tapi sebenernya konek 10W itu juga gak begitu masalah sih sebenernya Dan ini kalo kita lihat, kalo kalian mau lihat outputnya kayak gimana Sebenernya di channel lain udah banyak ya Dan gue juga liat, gue beli ini tuh karena liat di channel lain Dan menurut gue ini kayak ada laser-lasernya gitu Walaupun sebenernya itu bukan laser ya Sebenernya LED yang dipadatkan Ada satu chip khusus gitu Nah, ini P65 Gen 2 yang sisi kiri Ini nanti gue harus tandain nih Kalo gak nanti gue ketukar pas masang Dan ini yang sisi kanan Iya, sisi kanan Tapi gak ada beda secara fisik ya Secara fisik gue gak liat ada beda sih Antara yang LHD sama flat Ya, semuanya sudah disediakan soket untuk H4 Jadi kalo kalian mobilnya H4 PNP Gak repot, bener-bener PNP Gitu Kabelnya seperti biasa ya Cuma merah, hitam Ini buat kabel utama, ini buat selenoidnya Jadi nanti jangan lupa dipasang dioda Gitu Ya, sesederhana itu Dan untungnya yang gue suka lagi dari P65 adalah Dia built-in driver Sementara P45 tidak built-in driver Jadi, gue gak gitu sukanya adalah Di E36 itu agak susah buat naruh driver Jadi ya, driver gue berantakan gitu loh posisinya Sementara kalo ini kan bakal rapi Selama kabel udah gue sambung di dalam Selesai sudah Gitu Nah, ini langsung aja kita bakal bongkar yang di E36 Kita bakal pasang Terus kita uji hasilnya kayak gimana Oke, langsung aja kita bakal kerjain Kalo kalian mau liat proses pengerjanya Sebenernya kalian udah pernah liat Gue sebenernya udah buat tutorialnya Nanti gue taruh di pojok sana ya Gue taruh Biar kalian tinggal liat itu aja Karena ini biar kita menghemat waktu Kita langsung liat ke hasilnya Nah oke, jadi ini udah selesai ya Udah kepasang, ini si Fenix P65 Gen 2 Di E36 Jadi di video ini gue gak kasih tutorialnya Karena gue sudah bikin tutorial 30 menit lebih Untuk pasang di P45 yang sama persis cara pasangnya di P65 Hanya tinggal bongkar pasang Outputnya kayak gini Ini biasa ya Gue ngetes di bawah Penerangan jalan Bisa diliat stable ini Menurut gue sebenernya kayak biasa aja Tapi harus diingat ini tempat yang amat sangat terang Sangat amat terlihat jelas Dan ini keliat banget cahayanya kuat banget Ini yang kanan yang flat Yang kiri yang RHD Ya Jadi gak ada beda signifikan ya Kalau dari cahaya Yang hanya beda bener-bener dari konstruksinya Hanyalah di bagian cut offnya aja Yang RHD ada tangganya begini Yang flat ya Normal Ini kalau dari depan Sama persis semua dia blue Bukan blue ya Purple Jatuhnya purple Purple lens Terus cahayanya padatnya kayak gini Menurut gue sih luar biasa di bawah penerangan jalan soalnya Bener-bener padat banget Ini udah gue setting Untuk jatuhnya agak rendah sih Gue gak mau terlalu tinggi Karena Biar gak ganggu pengendara lain Ini gue bikin agak-agak rendah Karena Dari tanah ke cut off itu mungkin sekitar Sana mungkin tingginya sekitar Ya 40-50 cm lah Ya Jadi gak nyampe naik begini Dia hanya agak sedikit ke bawah begini Gak lurus Tapi dia agak lurus begini Kayak gini lah cut offnya Bisa dilihat ya hasilnya Ya overall menurut gue P65Gin2 Untuk harganya segitu sih worth it banget Kalau dulu kan harganya agak mahal ya Sekarang udah jauh lebih murah Walaupun dulupun menurut gue udah murah banget Murah badan ini kayak high beamnya tuh ada Sejenis laser-laserannya gitu loh Yang kuning-kuningannya gitu loh Kayak yang dulu pernah gue review lampu Gue lupa merknya apaan tuh Jadi ya terangnya boleh lah Bener-bener ini terangnya boleh Gak ada minus Gak ada hal yang gue gak suka sama sekarang Sekali di P65Gin2 ini Bahkan menurut gue perfect banget Ada LHD ada... eh sorry ada RHD ada flat Jadi ya bener-bener mantep Coba liat nih outputnya Sepadet ini Bener-bener padet banget Ya udah oke kayaknya segitu aja Video dari gue hari ini Sebelum gue tutup kita bakal lihat Dari dalam cabin hasilnya gimana Kaca film 40 plus Black Oke Tuh dari dalam aja masih Terang banget ya tuh lampunya tuh Ya jadi bukan gimmick-gimmickan Orang kan biasanya ngetes tempat gelap Gue gak ada tempat gelap Gue ada tempat yang terang banget Cuma gue gak ada lux meter Atau apapun itu buat ngukur Seberapa terangnya lampu Oke kayaknya segitu aja video dari gue hari ini Kalau kalian ada pertanyaan tentang lampu ini Atau kalian mau beli lampu ini Semua bisa lewat Deskripsi dan juga kolom komentar Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat Sampai jumpa di video gue berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya